Salam bro, jumpa lagi di Ice Military Channel. Industri pertahanan lokal Turki, kembali membuat tipe rudal jelajah terbaru yang diperkirakan memiliki jarak serang hingga 1000 km bernama Gezgin. Dimana rudal jelajah Gezgin, yang cukup mirip dengan rudal Tomahawk Amerika. Terkait hal ini, Presiden Industri Pertahanan Turki, Abah Haji Ismail Demir dalam wawancaranya bersama CNN Turki menyebutkan bahwa Gezgin merupakan rudal jelajah yang dikembangkan oleh para ilmuwan Turki berdasarkan pengalaman dalam proyek Atmaca dan rudal jelajah SOM. Dari data yang dirangkum, rudal Gezgin ini sendiri nantinya akan menggunakan mesin buatan Ukraina dan mesin buatan lokal buatan perusahaan KLRG. Dimana protokol kerjasama strategis tersebut, ditanda tangani pada November tahun 2021, antara Presidensi Industri Pertahanan Turki dan KLRG. Dalam rangka memenuhi kebutuhan mesin rudal jelajah, yang bertujuan untuk memperkuat kekuatan angkatan bersenjata Turki dengan menggunakan produk dalam negeri dan lepas dari ketergantungan pada rudal asing. Dalam wawancara tersebut, Abah Haji Ismail Demir juga menyebutkan, untuk mesin lokal buatan KLRG, Gezgin menggunakan mesin arat yang memiliki desain, dan kualifikasi yang dapat beroperasi di ketinggian sangat tinggi, dan pada kondisi lingkungan yang keras. Belum banyak keterangan dan data yang dikeluarkan oleh pihak pengembang terkait, jarak serang, tipe mesin, hulu ledak, dan kecepatannya. Namun diperkirakan, rudal Gezgin ini, dirancang oleh para ilmuwan Turki sebagai rudal jelajah jarak jauh pertama milik Turki, yang mampu menembus jarak seribu kilometer dan sanggup membawa hulu ledak nuklir. Bagaimana menurut pendapat Abah-Abah netizen semuanya? Silahkan tinggalkan komentar kalian pada kolom pesan di bawah. Terus ikuti channel ini untuk mendapatkan informasi terkini terkait perkembangan teknologi militer Turki.